Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semangat pagi semuanya Seperti biasa di pagi hari ini Setiap hari Rabu pagi di jam 9 sampai jam 10 pagi Kita akan bincang-bincang Yang ngobrol santai, sharing-sharing Di acara yang sudah santai Tunggu-tunggu bersamanya Saya tunggu, rekan-rekan sekarang juga menunggu Acara apa? Di acara secakir kopi hangat Bersama saya, Dr. Agus Soekor Susanto Kita akan membahas Suruh beluh auto-imut Untuk pagi hari ini Kita nanti akan Membahas suatu topik yang Sangat-sangat menarik Bagi saya sangat menarik Karena ini Mungkin bagi teman-teman penyintas Auto-imun Gimanapun Ya Pasti sekali Minimal sekali atau lebih dari sekali Mengalami hal ini Ya Dan ini biasanya dikatakan Kenapa sudah seperti ini sekarang Anda? Jadi Sebelumnya akan kita setapa ya Mulai dari Ini IG-nya rumah jauh itu remati ya Selamat pagi Instagramnya rumah jauh itu marti Silahkan Digabung Ajak teman-temannya Ajak rekan-rekannya Rekan kerja Siapapun Ya Terus kemudian ini yang dari FB-nya rumah jauh itu marti Karena memang tidak bisa Di Youtube ya Di Youtube-nya rumah jauh itu marti Kita akan bisa Live juga disitu Kemudian dari Ini IG-nya Instagramnya Alergi Termisul ya Sampai pagi ya Tadi sudah banyak Kita sampai Kemudian dari FB-nya Alergi Termisul ya Ini juga Sudah kita sampai Jadi Seperti biasa Teman-teman bisa milih lah Milih channel yang mana Yang paling jelas Suara Yang paling jelas Lajahnya Ya kan Lajah saya Lajahnya naras Sudah nanti Silahkan di pilih Untuk pagi hari ini Jelas FB-nya Rumah jauh itu marti Agak trouble Topik pagi hari ini Kalau kemarin Oh iya Kemarin Seminggu yang lalu Kita off dulu ya Karena kan Ada hari lipur Semoga di Bulan Mei ini Tidak ada hari Sepertinya Tidak ada hari lipur ya Tidak ada hari lipur ya Setiap hari rumpur ini Tidak ada Dan juga Ini Ini kan minggu pertama ya Ini saya ucapkan Selamat Menjalankan ibadah puasa Buasa Ramadhan Bagi yang menjalankan Ini kan di minggu pertama Ini di hari ketiga Kita insya Allah Menjalankan puasa Ramadhan Untuk tahun ini Semoga nanti kita bisa Menjalankan ibadah puasa Dengan lancar Dengan khusus Dan semua Amal ibadah Puasa Ramadhan Kita bisa diterima Ula wasmurna wa ta'ala Amin Nah nanti bisa Pertanyaan mungkin Jok kalau sekarang nanti Penyintas autoimun Beli puasa Tidak Harusnya kemarin mungkin ya Topiknya kemarin Jadi Topik ini Kita bahas ya Purgen ini Apakah topik hari ini Penyintas autoimun Itu biasanya Dia akan sangat sensitif Biasanya sensitifnya itu Terhadap semua hal Yang mulai dari Otot Sarap Kemudian Sampai hatipun Dia akan sangat sensitif Makanya kalau Penyintas autoimun Biasanya kan terus Cepat marah Mudah marah Mudah marah Sebenarnya sih Bukan mudah marah Ya karena Untuk kan bisa bawaan Lahir bawaan Mudah marah Ya enggak Ya Memang iya Tapi Apakah benar sih Kalau seorang Penyintas autoimun Itu mudah marah Selain Nanti bukan ada Hal-hal yang perlu kita Berserahkan Yang mudah marah Oke Mau tahu siapa Nantara bentuk pagi hari ini Masalah Penyintas autoimun Mudah marah Benar atau tidak Benar gak sih Oke ya Kita nanti Kita pahilkan Nantara sumber kita Ya kita udah Nantara sumber kita Yang sangat-sangat Luar biasa Sangat luar biasa Seperti biasa Kan mungkin Beliunya ini Punya kelebihan Sesuatu Bukan kita gak tahu Mungkin pinter ngaji Ya bisa tahu Ya Atau pinter nyanyi Gak tahu juga Ya Biasanya kalau setiap hari Bisa tanya Nantara sumbernya Pinter apa sih Nanti Nali Nali Nasi Bukan ya Ngaji kali ya Seperti itu ya Kita undang Untuk pagi hari ini Dengan topik yang Sangat menarik Penyintas autoimun Mudah marah Benar atau tidak Benar ya Nanti silahkan Teman-teman sering Silahkan pertanyaan Sebanyak-banyaknya Ada teman-temannya ya Semua penyintas autoimun Silahkan Pertanyaan ya Kita undang Untuk tangan berpagi hari ini Dr. Debbie Ya Dr. Debbie Sebesalis Dari Rabu itu Yang ada di sini Banyak sekali Sampai 3.000 orang Biasanya Sampai gak muat di sini Yang 3.000 orang Gak muat Jadi ya Seperti itu Antusiasme ini Banyak sekali Jadi gue ada gini Maksudnya Vlognya ya Mas Sampai 3.000 Iya Mas Konser ini ya Pagi Dr. Debbie Ini Kita undang Dr. Debbie Karena Kan mungkin teman-teman Belum tahu ya Ini Dr. Debbie Itu siapa sih Mungkin Dr. Debbie Bisa mengenakan Dr. Debbie Silahkan Kita sapa dulu Ini yang dari Ini dari Instagramnya Instagramnya Rumah Dr. Marty Instagramnya Selamat pagi Selamat pagi semua Kemudian yang dari FB-nya Rumah Dr. Marty Ini dari Youtube ya Youtube-nya Rumah Dr. Marty Kita sapa Selamat pagi Hai guys Kalau Youtube gitu Biasanya Kemudian ini ada Instagramnya Dan FB-nya Alergi Imunologi Intengi Solo Semangat pagi Selamat pagi Silahkan Dr. Debbie Dr. Debbie Ini kan Juga Bisa ditanya Nanti Dokter Sudah menikah Belum Sudah Sudah sekali Silahkan Dr. Debbie Mernealkan diri dulu Kan kalau Nggak kenal Nggak sayang Nanti Nanti sayang Saya Dr. Debbie Sertioan Dari Rumah Sagi Dr. Muardi Dari Bagian Kedokteran Jiwa Di bagian Kedokteran Jiwa Saya mengampu Psikiatri Biologi Dan juga Psikoterapi Ini Rumah Sagi Dr. Muardi ya Iya Rumah Sagi Dr. Muardi Ini Dr. Debbie sudah nikah belum ya Punya putra belum nih Kira-kira Sudah menikah Satu istri Tiga anak Oh satu istri Tiga anak Pan Besar SMP Yang nomor 2 SMP Yang paling kecil SD kelasan Oh sudah tega ya Seperti itu ya Jadi Begitu ya Anu Tengah-tengah sekalian Dr. Debbie Ini memang Sama dengan kita Di Dari Rumah Dari Rumah Di Solo Ya Dr. Debbie Ini untuk pagi hari ini Kita akan bahas Suatu topik yang Tidak kalah menarik Dari topik-topik sebelumnya Kemarin kita membahas Penyintas autoimun Hubungannya dengan Ya Rumah gigi Sebelumnya Dengan fisioterapi ya Untuk pagi hari ini Kita akan bahas Masalah yang Mudah marah Ini menurut Dr. Debbie Bagaimana ini Apakah Seorang penyintas Autoimun itu Itu mudah marah Itu benar tidak Apakah memang itu Bawaan Memang Bawaan si Yang mudah marah Gimana Dr. Debbie Mungkin Dr. Debbie Bisa memberikan Sekelumit Saya kasih gambaran dulu Jadi memang Untuk penyintas autoimun Harus dipahami Bahwa Antara marah Dan Autoimun Itu sebenarnya Itu Saling bolak-balik Jadi Harus perlu diingat Orang dengan Faktor risiko autoimun Dia marah Bisa jadi faktor Pemicu Sebaliknya Penyintas autoimun Ketika Dia terkena Di sistem sarafnya Misalnya Di sistem limbik Dia juga jadi mudah Mudah marah Jadi hubungannya adalah Bola balik Tapi perlu kita ingat juga Marah itu apa sih Mungkin orang bilang Oh saya marah nih Tapi sebenarnya Marah itu apa sih Gak ada yang datang Terus marah Saya marah loh Saya pura-pura marah loh Jadi untuk mudahnya Jadi sebenarnya marah itu Kita bagi Empat persepsi Jadi Dalam pikiran Perasaan Perilaku Dan biologis Jadi perlu diingat bahwa Ketika kita marah pun Biologis kita itu juga Berubah Jadi ketika kita marah Misalnya pikiran Tentu kita membenci Tidak menyukai Apa yang Kita Objek kita marah Perasaan kita Juga tidak nyaman Terhadap objek tersebut Perilaku kita Menunjukkan Wajah kita Gestur kita Bahwa kita Sedang meluapkan Amarah kita Dan harus diingat Sera biologis juga berubah Sistem saraf simpatis Itu berubah Niro transmitter Zat kimia di otak Itu juga berubah Nah yang berubah Inilah yang harus Kita waspadai Karena misalnya Seorang dengan faktor Risiko untuk terjadi Otoimun Marah ini Perubahan biologisnya Bisa memicu Untuk tercetusnya Gangguan otoimunnya Sebaliknya Orang dengan otoimun Penyintas otoimun Ketika misalnya Sistem limbiknya Yang terkena Dia jadi juga Lebih sensitif Dan mudah marah Tentang empat tadi Jadi bisa saja Kita sebenarnya Dalam pikiran Dan perasaan Tidak marah Tetapi kita berpura-pura marah Misalnya kita diminta Untuk menegur anak kita Ada pura-pura marah juga ya Bisa Jadi kita bisa pura-pura marah Itu yang tadi namanya Perilakunya Marah Tapi sebenarnya tidak Tetapi bisa juga Orang perilakunya Tidak marah Tetapi sebenarnya Pikiran perasaan Dan biologinya marah Nah ini yang berbahaya Jadi bisa saja Saya marah sama dokter Agus Tapi saya tetap tersenyum Tapi dalam hati saya Dokter Agus Dokter Agus ini Pengen saya Tapi saya tetap senyum Karena gak berani Gesturnya gak berani Kelihatan marah Tapi dalam hati bisa Bisa juga seperti itu ya Dalam hatinya bunyi-bunyi Tapi wajahnya tetap senyum Itu bagi semua orang ya Bukan cuma penyintas autoimun ya Semua orang seperti itu Nah tetapi yang perlu diperhatikan Pada penyintas autoimun Tadi seperti sudah disampaikan oleh dokter Agus Di depan Tergantung apa yang terkena Kalau otot kan ototnya tidak nyaman Nah di otak itu ada namanya sistem limbik Di sana juga ada neurotransmitter Yang mengatur tentang emosi kita Nah ketika saraf di daerah sistem limbik ini Yang terkena oleh gangguan autoimun Nah orang itu bisa jadi menjadi marah Sensitif Nah tetapi karena marah tadi ada empat komponen Sebenarnya bisa diperhatikan Jadi ketika secara pikiran Dan perasaan kita harusnya tidak marah Tetapi kita pengen marah Nah itu saatnya kita waspada Ini jangan-jangan marahnya saya ini adalah marah Karena autoimun saya Jadi situasi harusnya saya tidak harus marah ini Secara logika saya tidak harus marah Tetapi kenapa saya endongkol Kenapa saya ingin marah gitu kan Saya malah cari sasaran untuk pelampiasan kemarahan saya Nah itu harus waspada Jangan-jangan itu sebenarnya Autoimunnya sedang mengganggu area sistem limbik Maksudnya kalau harusnya tidak usah marah Tapi tidak marah gitu ya Marah Jadi tidak sesuai dengan logika Tidak tepat Tidak ada alasannya Nah itu harus waspada Kalau misalnya dia punya pikiran Misalkan lagi stres Jangan gitu gimana Nah itu yang perlu diingat Bahwa marah itu bisa dikendalikan Terus marah itu tidak selalu salah Tidak selalu marah itu tidak benar Jadi misalnya kita melihat sesuatu Peristiwa yang tidak baik Tidak benar Kita marah wajar Tetapi harus dikendalikan Karena ketika marah tidak dikendalikan Tadi secara biologis bisa mengubah kita Dan efeknya bisa tidak baik Karena marah-marah itu bisa merubah kita jadi ini ya Masa-masa biologis kita kena juga Kena juga Mulai dari hormonal Itu gimana kan hubungan dengan cepat tua Iya benar Marah cepat tua gimana nih Iya Jadi ketika kita marah itu Sebenarnya kalau kita senang ada namanya endorfin Endorfin itu nanti bergerak ke growth hormone Kepada regenerasi Tetapi kalau kita marah Hormon stress yang keluar Corticosteroid Itu membuat kulit kering Wajah cepat tua gitu Cepat tua makanya Jangan cepat marah ya Tapi kan orang menyintas gitu kan Biasanya Karena saya kan penyintas autoimu Jadi Saya wajah dong kalau marah Karena kan Hati saya kan sensitif Seperti itu Seperti saya tadi sampaikan Memang kalau untuk penyakit penyintas autoimu Biasanya emang semua sensitif ya Sensitif semuanya Biasanya seperti itu Karena sensitif itu harus dikendalikan Jadi ada Bahasanya sih keren ya Circulus Virtusus Tapi kalau di Indonesia jadi serem Lingkaran setan Jadi begini Ketika kita Sistem limbiknya terpengaruh oleh autoimun Kita kan jadi sensitif mudah marah Tapi kalau kita ikuti kita marah Tadi Hormon-hormon yang tidak baik Sistem imun yang tidak baik Itu juga Terpicu lagi Sehingga malah memperparah Nah akhirnya karena memperparah Nanti marahnya tambah parah Akhirnya jadi lingkaran setan Jadi harus dikendalikan Marah itu Ya memang ya Nah namanya juga orang marah Apa nggak boleh Lekasara gini alatannya Nah kalau saya Kenapa nggak boleh marah Boleh Oh boleh Tapi yang terkendali Tadi saya mengatakan Marah itu kan ada 4 komponen Jadi misalnya Secara pikiran perasaan Saya bisa aja melihat Suatu Orang berjudi Saya marah Secara pikiran perasaan saya Saya boleh mengungkapkan marah itu Dalam gestur Nggak benar itu Kamu judi Saya mengungkapkan marah Tapi saya mengendalikan agar Secara biologis Tidak berlebihan Jadi tensi saya tidak naik Pernafasan saya tidak Itu sulit itu Ya kayak gitu kan Sulit ya teman-teman Kayaknya sulit juga kan Ngatur Kita marah Tapi kita nggak boleh kelihatan marah Sudah sekali itu Marah tapi nggak kelihatan marah Aneh ya Marah tapi tidak kelihatan marah Itu mudahnya misalnya Kita marah sama orang yang kita takuti Jadi misalnya kita marah sama bos kita Kan tetap senyum Siap bos Baik bos Tapi dalam hatinya mangkel Tapi secara gestus Ya bos Tidak apa-apa bos Siap-siap Siap Tapi siap-siap Di belakangnya Di belakang Bannya dikempesin Yang pengalaman dokter Debrie sendiri Misalnya selama ini kan Pasti dari Yang datang ke dokter Debrie ya Pasien-pasien Ada mungkin yang penyintas autoimmunitas Selama ini gimana dokter Debrie Kalau saya mengajarkan pengendalian diri Jadi Jadi dia harus bisa Memperkirakan apakah ini marah yang wajar Atau marah karena Gangguan autoimmun saya Kalau itu marah yang wajar Harus dikendalikan Kalau ini marah karena gangguan autoimmunnya Harus mencoba menjaga jarak dengan marahnya itu Jadi dia harus sadar Oh ini kayaknya Marah saya tidak logis Tidak ada alasan Tidak tepat Ini mungkin karena gangguan Autoimmun saya Itu malah jadi Masukan nanti kepada Misalnya kepada dokter Agus pasiennya pas kontrol Dokter mungkin Ini gangguan autoimmunnya agak Meningkat ini Kenapa saya kok sensitif ya mudah marah tapi tidak pada tempatnya Malah jadi tanda Ada sesuatu perubahan Jadi tanda itu tidak hanya yang Tanda-tanda klasik Yaitu butterfly Atau flash merah Tapi juga dalam alam perasaan Jadi ketika ada marah yang Tidak logis Tidak ada alasan Tidak pada tempatnya Harus itu hati-hati adalah Tanda bahwa Sedang ada reaksi autoimmun yang mungkin Muncul Itu ya Jadi teman-teman ya Ini sebelum kita lanjut Kita sabar Pokoknya yang bergabung Nanti kita sabar-sabar Semuanya udah mulai dari Kesia dan sebagainya Ini ya Selamat pagi semuanya Dan ini Ada Ada yang tanya Dari Francis Kitz Ini selamat pagi ya Selamat pagi dokter Selamat pagi Saya penderita SLE Lupus Yang panjendeng rawat Kenapa Susah sekali ya Berteman dengan sakit saya Sehingga susah Mengendalikan emosi Mudah tersinggung Dan berperan ya Baperan 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 ini Baper ya Nah ini tadi Baperan Ini Baperan Baperan Ya Francis Kitz Ya Harus latihan Jawabannya seperti itu Jadi memang ada beberapa profesi Yang terlatih Untuk bisa mengendalikan Perasaan Baperannya Tadi Contohnya profesi kita Dokter Jadi misalnya Anak sakit di rumah Kita bisa saja sedih Tapi begitu ketemu pasien Kita senyum Nah itu adalah wujud Pengendalian Atau bisa saja Kita sedang marah Ada peristiwa Tidak mengenakan Tetapi begitu kita harus Memberi bimbingan kepada residen Kita gak marah-marah Sama residen Kita tetap tersenyum Nah ada beberapa profesi Yang memang terlatih Untuk mengendalikan Emosi dan perasaan Dan itu bisa Dilakukan oleh Mbak Franciska juga Jadi jawabannya adalah Latihan Berlatih untuk bisa Mengendalikan diri Latihan ya Mbak Franciska ya Latihan Apapun latihan Nanti bisa ketemu Dutup Lagi lah Latihan ya Ada beberapa tekniknya Memang Nanti bisa diajarkan Nanti bisa diajarkan ya Ini kita sahabat dari RSD Muwati Yang Youtubenya ya Dari Gunawan Waris Selamat Selamat pagi lah Selamat siang Ini masih pagi Mas Gunawan ya Masih pagi nih Ini istri saya penyintas MG ini Mestine Grafis ini ya Sudah sering Ngeralat-ninat Rumah sakit Mau tanya Kenapa sekarang Semakin Memburuk Dan keadaan Sering Merasakan Gangguan di perut Dan lemas Selain gangguan pada Umumnya pintas MG Wah Ini sebenarnya Saya akan bahasnya Bahas Emosi Ya Mungkin Dr. Gebrim Silahkan mau Berkomentar dulu Tidak apa-apa Ini dengan MG ya Mestine Grafis Jadi sebenarnya Emosi itu dibagi dua Emosi positif Dan emosi negatif Nah marah itu adalah Bagian dari emosi negatif Selain marah Ada namanya Sedih Kecewa Cemas Dan yang perlu diingat Kenapa disebut Emosi negatif Karena dia berdampak negatif Terhadap Tubuh Nah jadi ketika kita Marah Marah itu tadi Saya sebutkan Poin ketiga Bahwa bisa saja Marah itu Tidak kita tunjukkan Dalam perilaku Nah itu harus hati-hati Biologisnya masih Bereaksi Tetapi wajahnya Menunjukkan Biasa saja Nah proses Marah yang masih berlangsung Secara biologis Tadi Tentu saja bisa memperburuk Dari penyakitnya Nah karena itu Kalau bisa Kita mengevaluasi Apakah ada faktor Psikologis Yang bisa mempengaruhi Membentuk emosi negatif Tadi Nah karena itu Biasanya kita berpesan Kalau orang dengan Masalah-masalah autoimun Sebaiknya dibikin Hidupnya itu Senang Orang-orang di sekitarnya Kooperatif Kemal dan juga belanja Nanti ke mall Nanti ke mall cuma dilihat Tingin nunjuk Tidak boleh Stres juga Kan penyakitnya wanita Wanita Kalau sesakit apapun Tapi kalau diajak ke mall Langsung Lupa sakit Lupa sakit Dan hal apalagi kalau belanja Belanja mata Maupun belanja beneran Apalagi belanja beneran Ini pasti Ini ya Ini Saya punya Pas Anu nih Ya Ya Yang Pasnya ke saya Ini penyintas autoimun Gini Dari Dok ini Istri saya Itu habis marah-marah Itu satu rumah Kayak kapal pecah Itu seperti itu Ternyata Bahwa semua dibanting Dia cerita sama saya Jadi apapun dibanting Wah ini pake sih Ini harus kita bahas nih Emosi marah Ini beneran-beneran Jadi Dia apapun Sampai Mejanya dibalik Kurnya dibalik Semuanya 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 dilempar-lempar Jadi saya punya Seperti itu Ada Ini penyintas Saya punya yang Yang Shogin ada ya Shogin juga ada Yang Vasomir juga ada Yang autoimun Ini gimana nih Oh iya Jadi kan tadi saya katakan Bahwa Bisa saja Yang diserang itu Sistem limbik Tapi harus berhati-hati Bahwa misalnya Autoimun itu Juga menyerang Prefrontal korteknya Sehingga dia Marahnya itu Tidak logis lagi Jadi sistem limbiknya Memicu kemarahannya dia Pengendalian logisnya Dia hilang Sehingga tadi rumah Jadi dibolak-balik Semua kayak kapal pecah Nah ketika itu terjadi Semua orang di rumah itu Harus sadar Bahwa Ini bukan orang yang saya kenal Ini dia sedang Mengalami Masalah Jadi orang yang di sekitarnya Harus memahami itu Jadi ketika itu selesai Dia sudah bisa tenang Ya bersikap biasa saja Ayo kita rapikan lagi Bersama-sama Jadi Jangan menganggap itu Sebagai Masalah Nanti kalau kita anggap itu Sebagai masalah Malah tadi Di sirkulus virtusus Sirkulus virtusus Jalan lagi Maksudnya lingkaran setan Lingkaran setan Lingkaran setan Lingkaran setan Lingkaran setan Yang tadi Memahami Ini Saya diamkan Tapi nanti Setelah itu Setelah selesai Mungkin Doter berituk Waduh ini yang pecah Berapa nih Mungkin rumahnya diganti Model minimalis Sekarang lagi Model rumah minimalis Ini saya tadi Kalau kemol capek Kalau kemol capek Tapi kalau Cuma jalan saja Kalau beli Sekiranya Tanya lagi Dari IG-nya Muat ini Ini Mbak Yanti Selamat pagi Yanti Ini dokter Sejak autoimun Tensi saya Agak naik Mungkin Salah satu Efek obat Jadi sensitif Dan mudah marah Apalagi kalau Pas insomnia Kambuh Ini Ini apakah Ada hubungan ini Mungkin ada hubungan Dengan tensi Dengan marah Hubungannya tadi Seperti antara Otoimun Dan marah Yang bulat balik Tensi dan marah Itu juga Bulat balik Jadi orang yang Mungkin karakternya Sabar Tidak marah Ketika tensinya naik Dia bisa jadi Marah Sebaliknya Orang yang dengan Karakter marah Bisa menyebabkan Tensinya naik terus Tidak turun-turun Jadi bulat balik Lingkaran setan lagi Karena itu Pengendalian Pengendalian marah Tadi Mungkin Doter bisa mencontohkan Pengendalian marah Yang paling gampang Untuk penyintas Otoimun Bagaimana sih Apakah harus Medi Atau Yoga Jadi ada beberapa Teknik Kalau yang cepat Saya mengajarkan Itu adalah Distraksi Jadi ketika kita marah Alihkan kepada Objek lain Jangan berhadapan Dengan objek Yang membuat kita marah Jadi misalnya Kita sedang marah Dengan Anak Atau Pasangan hidup Tadi berarti Yang berada balik Meja Tadi berarti Objek lain Misalnya dia sedang Sedang marah Dengan suaminya Ya alihkan Dengan anak Ayo Ayo nak Kita dolan kemana Nah itu Contoh mudah Karena untuk Bisa berlatih Pengendalian diri Tadi kan butuh waktu Atau ada hal yang mudah Jadi misalnya Kita membuat Ruangan Dimana ruangan itu Adalah ruangan nyaman saya Gak ada yang boleh Masuk ke situ Selain saya Disitu isinya Yang saya senangi Jadi misalnya Saya senang baca buku Disitu ada buku Disitu ada apapun Menenangkan diri Menenangkan diri Jadi ada ruang khusus Dimana dia bisa Menenangkan diri Jadi bisa mengalihkan Dengan hobi Mengajak orang lain Ketempat lain Untuk mengalihkan Punya ruangan khusus Untuk Me time Menenangkan diri Ini tadi ada insomnia Ini juga marah Apalagi Lepas insomnia Jadi memang Kita harus melihat dulu Orang kan karakter Tidurnya itu Biasanya dibagi tiga Ada penidur pendek Dia hanya butuh 4 sampai 6 jam Dalam 24 jam Ada yang Ada yang normal Dia hanya butuh 6 sampai 8 jam Dalam 24 jam Ada penidur panjang Dia butuh di atas 8 jam Dalam 24 jam Itu bayi Itu pelor Jadi orang yang Gampang ngantukan Di bis tidur Itu di atas 8 jam Nah ketika Kebutuhan tidur Dalam 24 jam Ini tidak terpenuhi Nah itu biasanya Dia menjadi Sensitif Karena ketika tidur itu Itu tadi Menyesuaikan dengan Tipe tidurnya tadi Regenerasinya juga Berbeda Jadi orang-orang Yang penidur pendek Mungkin dalam 4 jam Dia tidur bangun Sudah seger Suruh aktivitas Biasa saja Tapi penidur panjang Kalau dia kurang tidur Dia suruh aktivitas Males Tidak nyaman Sensitif Gampang marah Nah jadi kenali Pola tidur kita Tipe tidur kita Kalau terjadi Misalnya kurang tidur Coba Ditebus di siang harinya Misalnya tidur sebentar Sehingga moodnya tetap Terjaga Dan cepat marah Tidak cepat marah Gitu ya Ini Mbak Francis Tadi ya Ini Sama dokter Kadang kalau marah Berlebihan Saya juga Membanting Oh Tadi cerita Dia juga sama Teriak Gak nyaman Rasanya Pak dokter Ya Gak apa-apa Membanting Apapun Boleh tadi Dota 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 Mungkin bisa distraksi Dengan yang lain Berarti Sarannya mungkin Paling bagus Piringnya Piring plastik Piring plastik Apa itu Bahannya Rumahnya minimalis Terus Paling bagus Ada apa Kaca Adi peluru Tidak apapun Tidak pecah Seperti itu Ya Gitu ya Terus Ini yang Mbak Istia Saya bergabung Terus Dari Korana Lintah Di sini Saya mau nanya Tapi jangan Dikawa Dokter Debrie Sudah lama Tahu aku Kemarin Dokter Agus Bilang Suruh Leren NHB Tapi Kalau marah Karena Keadaan Aku marah Selalu Mendem Oh Maksudnya Gini Mendem Marah Dia cuma Diksa Dipendam Jadi Dia Tidak Mau Ini Tidak Tidak Diluankan Dalam Perilaku Tetapi secara biologi. Ini saya nggak ketawa ya beneran, tadi boleh dokter Dibri jangan ketawa. Yang ketawa dokter Agus ya, bukan saya. Saya kan ketawa, saya kan carinya kan, yang kemarin saya cari istirahat, happy. Jadi memang sebaiknya, jadi ketika kita marah dan kita membutuhkan penyaluran, ada teknik namanya sublimasi. Jadi menyalurkan dengan hal yang positif ya. Nah jadi kalau tadi membanting barang itu namanya displacement, mengalihkan dengan hal-hal yang tidak baik ya. Nah kalau kita memang tidak bisa mengungkapkan marah kita, misalnya kepada orang tua, masa ke orang tua mau marah-marah maki-makikan? Tidak, nanti malah ke alat kita. Jarang yang mengungkapkan sayang ya, karena misalnya, mengungkapkan sayang, yang pinter, jadi marah gimana ya? Nah jadi bisa melakukan sublimasi, jadi misalnya kalau memang hobi olahraga, dengan olahraga yang sesuai untuk penyintas otoimun ya. Misalnya olahraga, renang di korang yang tidak terlalu dingin gitu ya. Barbel? Barbel dengan berat tertentu, malah memicu ke kampungan ya. Kalau tadi misalnya jalan-jalan di mal, atau curhat ke teman dekat, jadi memang jangan dipendam. Jadi ketika harus diungkapkan, ungkapkan saja. Curhat itu penting ya? Curhat itu penting ya? Curhat itu penting ya? Kalau perhatian yang dicurhatikan kadang tidak mau bisa memberikan solusi, biasanya seperti itu. Tapi kan bisa mengurangi ini ya contohnya. Tapi curhat sebenarnya tidak harus dengan manusia, kan? Tidak apa? Kan ada yang di atas, jadi sering orang itu lupa bahwa kita itu ada yang selalu siap mendengarkan 24 jam. Jadi ketika pikir, karena itu tadi ada, saya minta ada ruang untuk diri sendiri di rumah, jadi ketika memang tidak bisa mengungkapkan kepada siapapun selalu ingat. Ada yang di atas, yang selalu siap untuk mendengarkan curhat kita, curcol kita. Itulah yang sering kita lupakan, ini mumpuk di bulan Ramadan ini. Nah itu, karena itu topik marah ini dia pilih di bulan Ramadan. Ini sering saya pilih di bulan Ramadan ini, kaya cocok-cocok ini. Sudah bawaannya lapar, sudah bawaannya capek, kurang tidur. Sensitif. Sensitif lagi. Terus apalagi, kan mendekati mau lebaran sekarang, belum belanja, belum ini, belum punya keju baru ya. Karena marah tuh ro'anya. THR harus sabar menunggu. Ini yang, ini. Kita sabar dari alergi ini, ada yang tanya nih. Dari, ini Solihin ya. Dok saya ro'anya marah terus nih, karena ankylosing. Oh ini ankylosing ya. Sampai kepala juga ikut kesemutan. Ya, boleh. Terus, kemudian. Bolehkah saya pijit buat membantu melemaskan otot-ototnya dan ruang gatal di kaki, apakah itu efek autoimun juga? Terima kasih. Ini sebenarnya bawaannya, malah terus gimana nih. Ini ankylosing kan, bawaannya ya nih. Dia kaku. Jadi kan ternyelesnya kan kayak lompot gitu. Kalau ini saya malah banyak belajar dari pasien-pasien ya. Malah ada salah satu pasien dari al-mahrum Prof. Guntur. Seorang ustad. Jadi, kalau logika kita, dia pasti untuk jalan saja nyeri dengan kondisinya beliau. Tetapi, begitu beliau memberikan siraman rohani, bisa tersenyum, bisa dengan enak. Terus saya tanya, nggak sakit toh ustad ketika dengan kondisi fisik yang seperti itu. Karena ketika saya melakukan itu, saya fokus kepada jamaah saya, bukan fokus kepada sakit saya. Termasuk ketika selesai dan saya jalan, saya fokus bahwa saya bersyukur saya bisa menyelesaikan tugas saya memberi siraman rohani. Tidak fokus kepada sakit saya. Bisa jalan. Karena itu, cobalah fokus kepada hal-hal positif dalam hidup. Jadi kan proses pengobatan itu membutuhkan waktu. Nah, selama proses pengobatan ini berjalan dan masih ada keluhan-keluhan fisik, cobalah fokus kepada hal-hal positif seperti ustad tadi. Jadi kalau ditanya, ustad nyeri? Oh nyeri banget. Loh kok, kenapa bisa tersenyum? Karena kalau saya tersenyum, saya memberi kenikmatan kepada orang lain. Akhirnya, endorfinya jangan lain. Kalau nggak, iya. Jadi fokus kepada hal-hal yang positif, fokus kepada hal-hal lain yang bisa dikerjakan, nanti otomatis nyerinya itu berkurang. Atau kalau misalnya gini ya kan, tadi kan bisa di fokuskan yang lain ya. Kalau marah ya, bari bunya, cahur imut, gini aja paling bagus. Masak. Gini kan, nggak apa-apa. Jadi kan, tapi kan nanti jadi makanan. Kan enak, bisa dimakan. Marahnya selesai, makan. Enak kan. Enak, iya. Bisa. Jadi yang penting punya penyaluran yang positif tadi. Sublimasi tadi. Oh mulai sambal. Sambal gini. Sambal gini. Sambal gini. Acah itu cobainya. Ganti cobainya tiap hari. Nah ini dok. Nah ini untuk yang, gitu ya untuk Mbak Putri nih. Putri Winarti ya. Dok saya SS nih. Saya Sokerjidur ya. Sokerjidur ya. Sokerjidur ya. Jadi bisa kalau memang teriak itu membuat nyaman. Ya bisa dibikin teriak dibantal juga bisa ya. Biar anaknya nggak sebel. Tapi cobalah menemukan suatu model yang cocok untuk kita. Iya. Karena biasanya kita sih memang manusia itu punya lima panca indera. Tetapi kita tuh punya panca indera dominan yang bisa menjadi saluran kita. Ada orang yang sensitif dengan pendengaran. Dia dengerin musik itu membuat dia nyaman. Ada orang tipenya visual. Dia bisa nyaman. Kalau pasti ada yang punya sensitif ya? Visual. Ya sudah. Melihat sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang itu sensitif penciumannya. Mungkin dia bisa parfum yang menyenangkan. Relaksasi dengan aroma. Nah jadi temukan hal yang membuat kita nyaman sesuai dengan karakteristik kita. Iya. Setiap orang itu berbeda. Karena setiap orang punya karakteristik masing-masing. Jadi coba cari me time. Temukan cara untuk menyenangkan diri yang pas dengan diri kita. Jangan melihat orang lain. Ada masukan dari orang lain. Bisa kita coba ke diri kita. Iya. Kalau tidak pas. Cari lagi yang bisa lebih pas. Ya. Seperti itu ya. Kalau tadi nyaman dengan teriak. Biar anaknya nggak terganggu. Beli karaoke. Jadi nyanyi-nyanyi lagu rock nanti. Jadi rock. Gitu kan bisa. Tidak terganggu. Karoke enak sih. Bisa suka ya karaoke? Bisa. Beli karaoke. Kalau nggak nyari gimana. Cuma teriak nggak. Lagu rock. Jadi bebas teriak. Kalau lagu pop teriak nggak cocok nanti. Iya. Terus ini ya. Terima kasih terus. Kalau yang ini dokter. Ini juga ada yang tanya ini. Ehm. Aduh. Tadi mana ini. Jadi kalau. Oh ini. Dia lupa nih. Mana tadinya. Ini HPD. Nggak lupa. Ini tadi. Dan bagaimana cara mengelola kemarahan biologis. yang tidak. Terekspresikan. Supaya tidak berbayang. Maksudnya gimana. Oh iya. Oh bagus. Ini jadi. Ini pengalaman pribadi apa ya. Ini dari Mary nih. Iya. Jadi begini. Ehm. Paling mudah itu. Kita melihat dari tipe pernafasan. Iya. Jadi ketika kita nafasnya lebih cepat dari biasanya. Itu berarti secara biologis sudah terpengaruh. Nah untuk mulai membuat nyaman secara biologis juga dimulai dengan penafasan. Atur saja nafas. Jadi ada namanya hukum 10 detik. Jadi coba selama 10 detik menahan nafas dan mengeluarkan nafas dengan terkendali dengan pelan-pelan. Nah itu biasanya itu agak akan meredah. Pelan-pelan akan meredah. Jadi yang bisa kita kendalikan itu adalah nafas. Misalnya yang kita kendalikan adalah denyut jantung gak bisa. Jadi duduk-duduk-duduk kita marah. Ayo pelan-pelan kan gak bisa. Tapi dengan kita mengendalikan nafas. Biasanya nanti denyut jantung akan menyesuaikan. Otot yang tadi tegang itu juga bisa. Otot itu bisa kita kendalikan. Terus keluarkan pelan-pelan. Nah biasanya dalam 10 detik sudah agak lebih baik. Hukum 10 detik nih. Tapi jangan sampai 1 menit. Ah 1 menit nanti biru. Malah masuk IGD muardi nanti. Hukum 1 menit. Biru masuk IGD. Satu menit masuk IGD. Ini juga tadi. Dari yang Youtubenya nih. Bentar Youtubenya ini. Baranasarijuitani ya. Selamat pagi. Dokter mau nanya. Saya terkena ufitis. Tapi hasil tes ana negatif. Boleh penjelasannya dok. Wah ini anjar-anjar berarti saya nih. Saya bebas tugas dulu. Mau ngopi dulu tapi bulan puasa. Oh iya ini kan acara kita kan acara secangkir kopi hangat ya. Tapi memang. Ini aromanya dulu. Lihat sini nggak ada sekarang. Nggak ada kopinya. Sesangkirnya nggak ada. Saya sebenarnya sih mau minta secangkir kopi hangat. Cuman kan. Ya belan-belan. Jadi aromanya aja lah ya. Jadi gini ya Baranasawita ya. Jadi autoimun itu lebih dari 100 jenis autoimun. Yang kita kenal sudah 150 jenis autoimun. Ufitis ya. Mungkin salah satunya diantara itu. Banyak macam ufitis yang ada ya. Ana. Ana itu tidak bisa untuk kita tahu. Oh ini jenis autoimun yang untuk ufitis tidak. Ya tidak seperti itu. Jadi ana. Itu kalau misalnya hasilnya negatif. Tidak bisa menyingkirkan adanya autoimun jenis yang lain. Karena ana cuma terbatas untuk beberapa penyakit autoimun saja. Jadi tidak semuanya autoimun. Terus harus kita cek dengan ananya. Jadi itu sebenarnya nanti terkontrol. Jadi ada setiap autoimun hampir semuanya. Hampir semuanya atau belum semuanya. Itu punya penandanya. Markernya. Ya. Marker untuk ke arah autoimunnya. Autoimun jenis. Organnya apa. Ya. Contohnya gondol-gondol misalnya kita tiru di Sashimoto. Kita ceknya kan anti TPO. Kan seperti itu. Tidak dengan kita cek ananya. Ya. Di sini kan ada yang. Yang sering. Yang sering lepas. Itu detachment antraletina. Itu biasanya. Yang kayak. Kokoyanagiharada disease. Ya. Itu. Salah satu jenis autoimun yang. Bisa kita temui. Ya. Kalau itu. Di cek. Kita gak ada cek untuk yang anak. Anak. Kita cek untuk mengetahui jenis penyakit. Itu tadi. Tivok. Poyanagiharada disease. Tidak ada. Ya. Jadi seperti itu ya. Ratna Sarijuita. Jadi tidak serta-merta. Terus ananya negatif. Bukan ufetis. Ya. Tidak. Kita harus cek. Yang pada organ. Ya. Bukan yang jenis sistemik. Begitu ya. Terus. Kemudian ini. Dari Evi Pramudia. Dok. Apa pasien dengan gangguan autoimun. Bisa membuat emosi menjadi labil. Nah. Tadi. Mungkin Dr. Debris bisa ngelola. Oh iya. Baru bergabung. Bisa. Jadi. Sebenarnya. Ada efek langsung. Ada efek tidak langsung. Kalau efek langsung itu. Memang. Gangguan autoimunnya. Jadi. Prajurit yang harusnya menjaga tubuh kita. Malah menyerang sistem limbik. Nah. Itu membuat emosi menjadi. Labil. Tetapi. Orang dengan. Terdiagnosis sebagai penyintas autoimun pun. Secara psikologis dia. Terpengaruh loh. Aku kok. Sakit ini. Dan secara emosi dia juga menjadi. Eee. Labil. Jadi ada dua penyebabnya. Yaitu langsung. Otoimunnya sendiri yang menyebabkan. Karena menyerang sistem emosi di otak. Dan juga. Secara psikologis dia merasa. Saya kok. Menteri penyakit ini. Sehingga dia menjadi. Sensitif. Oh iya. Ini kan. Gini Dr. Dwi kan. Biasanya ada. Ya dalam tata putih. Ada stigma. Di masyarakat stigma. Yang menyatakan. Oh ini kan dia kena autoimun. Terus. Jangan dekati dia. Jangan apapun. Dia kan biasanya. Dikucilkan lah. Dikucilkan. Itu juga. Bisa menambah. Depresi ya. Bisa. Bisa menambah depresi. Jadi kadang kan memang. Ketika orang itu. Menjadi penyintas autoimun. Mereka punya komunitasnya. Ya. Terkadang orang itu. Men stigma itu. Bisa jadi karena. Takut salah. Melakukan sesuatu. Nanti kalau aku salah ngomong. Dia tersinggung. Ya. Nah. Kalau aku berbuat sesuatu. Tidak nyaman untuk dia. Nanti. Menyebabkan dia. Kambuh. Karena itu yang harus diperlukan itu. Adalah komunikasi. 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 Ketika saya sebagai penyintas autoimun. Cobalah berkomunikasi dengan teman-teman. Penyintas autoimun itu. Sebenarnya. Seperti ini. Jadi memberikan edukasi juga. Kepada mereka. Karena. Cara satu-satunya. Untuk. Memerangi stigma itu. Adalah. Dengan edukasi. Pemahaman yang benar. Karena ketika pemahaman itu. Sudah benar. Stigma itu akan hilang. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman malah. Edukasi saja. Jangan khawatir membuat aku marah. Gak apa-apa. Aku nanti sudah belajar pengendalian emosi. Iya biasa. Hukum 10 detik. Bukan satu menit ya. Satu menit biru nanti. Satu menit. Biru nanti. Kurang oksigen ya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang FB Muwardi ya. FB Muwardi silahkan. Pindah ya. Channelnya ke IGnya Muwardi. Yang untuk FBnya Muwardi. Karena memang ada trouble. Atau di Youtubenya. Youtube. Rumah Saki Dr. Muwardi. Atau dari. Instagram. Ya. Silahkan bila di Instagram. Rumah Dr. Muwardi. Ya. Mau join. Karena mungkin ada yang nyari-nyari. Kok FBnya. M Muwardi kok hilang. Ya. Ini namanya Ramadan. Seperti ini. Ya. Lemes lah. ya. Atau tidak kita harus tetap semangat. Ya. Semangat. Semangat. Semangat ya. Ini ada. Dari Vrasloff ya. Dok. Apakah efek jangka panjang dari. Anciety. Disorder. Sejak mengidap autoimun. Saya sering mengalami. Panic attack. Oh iya. Panic attack. Panic attack. Panic attack. mengenai hipokampus hipokampus itu fungsinya ketika kita mendapat respon informasi masuk hipokampus dari hipokampus baru ke amigdala tetapi kalau yang diserang hipokampusnya ini dari informasi yang masuk langsung ke amigdala jadinya ketika ada informasi membuat cemas ya panik aja tanpa bisa secara logis mencerna dulu gitu nah sering yang terjadi adalah serangan dan kekhawatiran yang hebat karena itu munculnya seperti serangan panik tetapi ketika muncul serangan panik kita sebenarnya bisa menjaga jarak tadi ketika itu tidak logis tidak sesuai dengan situasi tidak tepat kita harus berpikir jangan-jangan serangan panik saya ini karena masalah otoimun saya karena itu yang saya lakukan adalah menenangkan diri biarkan tubuh saya merespon biasanya nanti dalam 10-15 menit biasanya dia akan akan reda sendiri karena kita terkena serangan panik ya jangan panik cari tempatnya panik lambat panik lagi jadi aduh saya kok berdebar-debar saya keluar keringat dingin kok saya rasanya tercekik saya kok rasanya seperti mau mati oh ingat pesen dokter debris itu saya harus cari tempat tenang menenangkan diri karena ini akan dengan sendirinya meredah jadi ketika serangan panik itu sebenarnya tidak seperti yang dikhawatirkan kita akan mati atau kita akan pingsan tidak rasanya seperti mau mati rasanya seperti akan pingsan tapi sebenarnya tidak karena itu dinamakan panic attack tetap tenang aja mau di tempat rame ya sudah cari tempat untuk duduk mau di pasar tinggal bilang sama kalian tokonya ada kursi enggak saya pingin duduk sebentar jadi percaya dalam 10-15 menit dia akan meredah sendiri jadi walaupun rasanya pingin pingsan nggak pernah sampai pingsan pingin mati nggak pernah jadi itu hanya perasaan setengah jam itu ketika tadi dia merespon dengan panik sehingga dia khawatir jadi sebenarnya serangannya sudah berlalu khawatirnya itu yang berkepanjangan sehingga melebihi waktunya itu tadi jadi tidak usah panik panik kalau panik tenang saja panik tetap panik tapi tidak boleh panik jadi tadi empat hal tadi itu bisa jadi panduan jadi ketika secara biologis dan secara perilaku kita terkena serangan dengan panik pikiran sama perasaannya tetaplah terlatih untuk tenang jadi dalam pikiran berpikir logis ini akan dalam 10 menit akan rendah sendiri perasaan aku nggak boleh takut saya mencari tempat untuk duduk gitu nanti biarkan secara biologis dan perilaku dia akan meredah sendiri jadi tadi melatih pikiran dan perasaan kalau gitu berarti orang-orang terdekat memang harus memahami ya bisa memahami sepertama suaminya ya atau orang tuanya atau temennya juga harus inilah ya jadi memang harus jadi misalnya ke kemol ketika dia mendapat serangan panik kemudian dia bilang kepada pasangannya yuk cari tempat untuk duduk ya jangan marah kita baru jalan sebentar kok minta duduk sih eh malah memicu tanpa apa-apa nanti tapi oh iya udah saya carikan tempat duduk gitu malah disayang mau duduknya dimana di cafe atau di rumah makan iya ya dimana-mana pun boleh ya dimana cafe tapi jangan di lantai ya nanti untuk eh tadi yang di atas tadi eh atas tadi yang mau ini tadi mau ya oh ini ini ya ini si mohon ini tidak bisa gabung sampai selesai ya terima kasih apa-apa yang lain boleh bergabung ya jadi seperti itu terus gini kan biasanya eh biasanya kan ada mungkin dokter debri bisa memberikan trik-trik gitu ya trik-trik gitu ataupun ya pokoknya kalau saya kalau marah enaknya di sini di rumah harus seperti apa tadi ada yang menanyakan tadi ini tadi si kalau di rumah kan harus punya ruang khusus padahal punya ruang khusus terus bagaimana itu jadi ada ruang yang sifatnya privat ya dimanapun ada yaitu kamar mandi ada beberapa pasien mengatakan saya yang tempat yang saya tidak diganggu yang diganggu oleh anak-anak yang tidak diganggu oleh orang lain tuh adalah kamar mandi oh iya kamar mandi bisa teriak sekerasnya kamar mandi itu kan kira itu ngapain jadi sebenarnya tadi kuncinya adalah misalnya kita tidak punya ruangan khusus bahwa yang namanya marah itu kan ada empat komponen tadi jadi kita bisa komponen biologis kita bisa ngatur nafas kita agar teratur sehingga tidak semakin memburu menjadi berdebar-debar keringat dengan otot kita menegang pikiran perasaan kita bisa kita jaga dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan bersyukur pikirkan yang bisa saya syukuri apa ya oh suami saya perhatian walaupun saya seperti ini suami saya tetap ada di samping saya perasaan oh iya tadi dokter Dibri menyampaikan bahwa kita tuh nggak pernah sendiri mau curcol ada yang diatas yang siap 24 jam sehingga perasaan kita bisa bisa tenang nah perilaku biasakan tadi saya katakan bahwa marah itu bisa saja wajar ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar tapi cara marah kita lah yang yang kita kendalikan ketika kita marah kita tidak harus mewujudkan dalam emosi yang diledakkan tapi bisa saja kita tetap tersenyum eh aku sebenarnya marah gitu aku pengen ngomong nggak itu bisa dilatih jadi mungkin gini itu marah marahmu tapi marahku celing gitu marahmu kan meledak-ledak dengan ekspresi tapi marahku adalah celing marahnya senyum terus ya teman-teman nanti seperti diperhatikan ya di rumah ya misalnya mau marah sama suami hahaha senyum senyum hahaha iya aneh juga hahaha ya salah satu lagi nih Mbak Nisa nih Mbak Nisa ya ini my two barbaric doctors oh wah hehehe dua hahaha dua dokter dua dokter disini ya iya oke salah satu lagi Mbak Nisa ya terus eh gini saya gini dokter dokter debris karena pengalaman saya ya dengan yang para penyintas autoimun itu kebanyakan malah yang sering menimbulkan masalah adalah suaminya ah itu juga seperti ini 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 bener itu hahaha ini saya cerita ini cerita kenyataan dan kenyataan ini saya tidak akan menyinggung siapa pun dan ini kenyataan yang dari beberapa penyintas autoimun yang ke saya itu ada yang seperti ini dokter debris ada yang karena dia mengetahui istrinya kondisinya seperti itu biasanya kan menyelel ya kan terus kemudian suaminya itu malah meninggalkan dia itu ada yang seperti itu ada yang terus kemudian yang masnah menikah lagi ya ada ada yang menikah lagi ada yang meninggalkan dia terus ada juga yang survive dia dia survive sendiri terus dia sehat lagi suaminya yang dulu pengen balik lagi ada yang seperti itu saya ajak kadang juga ini wah aduh bagaimana ini dia gimana dokter debris kalau pesan saya sih bukan cuma kepada semua mie ya tapi ke semua cowok di dunia ya hahaha ke semua cowok di dunia iya saya kita juga jadi ke semua cowok di dunia bahwa begitu dia terlahir dengan jenis kelamin wanita dia sudah punya faktor risiko untuk otoimun stressor itu adalah salah satu faktor risiko untuk mencetuskan munculnya otoimun jadi yang namanya jenis kelamin laki-laki itu wajib untuk menyenangkan wanita sebenarnya karena mereka kan punya faktor risiko untuk menjadi otoimun jadi bukan hanya suami ya jadi misalnya kita punya istri kemudian istri itu mengandung kita tahu anaknya perempuan nah perlu diingat kita harus membuat dia bahagia karena ketika istri ini stress dia lagi mengandung anak wanita perlu diingat anak yang dikandung ini sudah punya risiko untuk menjadi otoimun karena dia berjenis kelamin wanita bayang kalau ibunya stress bayi yang di dalam kandungan yang jenis kelamin wanita ini sudah membawa faktor risiko otoimun dalam dirinya ibu stress bayi di dalam juga stress jadi ya semua cowok di dunia harusnya menyayangi wanita bukan cuma suami nah tadi ketika suaminya tidak semua manusia itu kan baik laki-laki ada yang tidak baik wanita ada yang tidak baik berarti semua tetap ada yang baik ada yang baik nah ketika penyintas otoimun mempunyai pasangan yang dalam tanda petik dia tidak tahan karena terkadang melihat orang itu sakit ada yang perasaannya itu tidak kuat karena karakter orang berbeda-beda melihat misalnya dikasih makan disuapin muntah ada yang pengennya pergi aja tapi ada yang kuat mentalnya suapin muntah gak apa-apa dilapin suapin lagi ya tapi ada yang gak kuat nah jadi yang perlu itu adalah saling saling memahami jadi yang sehat memahami yang penyintas otoimun penyintas otoimun pun memahami pasangannya nah jadi ketika misalnya dia butuh waktu untuk midtime ketika diminta nemani 24 jam gak bisa kan gak ada yang namanya Superman makanya itu jadi saling-saling memahami jadi dua manusia ini dengan karakter yang berbeda harus saling memahami nah ketika ada yang terjadi gak kuat kemudian meninggalkan dan sehat ingin kembali lagi jadi komunikasikan yang terbaik apa karena apalagi misalnya sudah punya anak jadi ketika sudah punya anak kan tidak lagi berpikir hanya berdua berpikir juga anak-anaknya jadi kuncinya adalah komunikasi diskusi apa yang terbaik untuk berdua kalau sudah punya anak apa yang terbaik untuk anak-anak terus yang suami kalau memang sudah jadi setiap orang itu punya energi psikologis yang berbeda jadi misalnya dia sudah memang tidak kuat terbuka kepada pasangannya yang penyintas otoimun aku ini sudah stres banget daripada aku gak kuat aku minta waktu untuk keluar sebentar sama teman-teman bukan berarti aku gak ngerti kamu kok seneng-seneng sama teman-teman tapi tidak saya mengembalikan energi psikologi saya agar dicas lagi sehingga saya bisa kembali ke kamu dengan senyuman yang indah gitu wah gitu maksudnya iya kan sama teman-teman perginya bukan bukan sama yang lain jadi coba di-diminit sih ya hubungannya itu antara saling mengerti lah ya antara pasangan ini ya ini Mbak Ika ya Mbak Ika Urandari ini dia tanya ini apakah ini bisa disimpan video ini bisa disimpan gini aja Mbak Ika bisa dilihat di Youtube ya di Youtubenya rumah saya Dr. Muwadi silahkan bisa dibuka disana ini kan dia juga tanya ini di kalau channel Youtubenya apa channel Youtubenya di Youtubenya rumah saya Dr. Muwadi ya pokoknya setiap kita live setiap hari Rabu ini bisa semua yang dilihat di Youtubenya rumah saya Dr. Muwadi ya bisa dilihat dinikmati diputar ulang-ulang nggak apa-apa sampai bosen kayaknya nggak ada yang bosen saya punya pesen juga penyintas Outing dan itu cerita sampai apa orang tanya gini kok lihat terus lihatnya secangit kopi hangat terus diputar terus saya ada juga seperti itu mungkin mau lihat bukan lihat kita bukan lihat saya tapi lihatnya secangit kopinya kopinya dilihat ini dari yang Instagram rumah Dr. Muwadi ya dari Mbak Yanti saya dari tahun 91 hipotiroid ablasi tahun 99 setelah itu sampai sekarang hipotiroid emosi sering meledak-ledak nih kemarin eh tapi saya cenderung diam dan sedih oh ini tadi sebenarnya Dr. Seberit ya ini sebenarnya kan cepat mahal tapi sering dipendam ya kalau pendam ini malah risiko ya diungkapkan jadi memang emosi negatif tadi selain marah memang ada sedih juga kemudian memang setiap orang kan yang diserang itu berbeda-beda tiroidnya jadi ada masalah tiroid matanya retina jadi ada masalah penglihatan ada seorang penyintas autoimun yang menuliskan buku ya saya lupa bukunya tapi sampelnya kuning iya mungkin bisa dicari di toko buku jadi jadi apa? nah itu masanya itu lupa oh iya mungkin ya jadi itu menggambarkan perjalanan seorang penyintas autoimun nah kita juga punya komunitas penyintas autoimun disitu bisa saling belajar bagaimana sih cara kita bertahan karena kata penyintas itu sendiri sangat indah artinya bertahan dalam segala suasana yang mungkin tidak tidak menyenangkan tidak menyenangkan tidak menyenangkan ya maaf bukan pengidap bukan penderita bukan pengidap penderita autoimun tapi kan penyintas penyintas jadi orang yang survive bisa bertahan berharapan itu jadi jangan patah semangat lah ya jangan patah semangat pokoknya harus selalu semangat beragia seneng selalu marah sih tidak apa-apa itu sudah mungkin tapi bisa dikendalikan tadi marah yang terkendali marah yang terkendali marah yang terkendali lempar duit ke kita hahaha jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah menar dengan cara apa balik meja atau atau beli itu beli sarung tinju sama sekali ya hahaha jadi bagus juga ya jadi untuk teman semuanya penyintas autoimun saya ulangi ini acara live streaming ini setiap Rabu pagi ini bisa bisa dilihat lagi di Youtubenya Rumah Dr. Muardi ya atau mungkin nanti di Instagram atau di FBnya Alergi Imunologi Internet Solo ya bisa dilihat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum tergabung di grup WA nya komunitas autoimun ya di grup WA nya komunitas autoimun silahkan dicatat dicatat ya dicatat itu tidak cuma dicatat kemarin ada pasien saya juga ngomong untuk saya kalau belum masuk lah ternyata itu dia belum minta admin dimasukkan jadi cuma mencatat apa nomornya tapi tidak mencat dimasukkan loh kok misalnya nggak ada grupnya ini kok nggak ada grupnya cuma saya sendiri itu bukan ya jadi itu dicatat ya 08 ya 08 222 35 93 8 99 ya diulangi ya 08 bisa dilihat disini nggak nggak ada ya bisa apa itu diambil di giniin aja biar 08 08 222 35 93 8 9 9 9 ya silahkan nanti di join ya dengan grup komunitas autoimun nanti kita bisa sharing ini kalau ini ya grup komunitas autoimun itu tidak tidak dari satu penyintas autoimun jenis tertentu saja jadi semuanya ya mulai dari lupus ada sklerosistemic so green syndrome rheumatoid artitis kemudian ada dermatomycitis ada mg tadi ya ada gps juga macem-macem jadi nanti ada disitu di jalannya ada grup komunitas autoimun ya kita bisa sharing dan live ini bisa anda lihat di youtube dan jangan lupa nanti di subscribe dan di like ya di like kasih like down ya ya dilihat berulang kali gak apa-apa tayangan sampai ribuan kali kita yang tayangan juga sampai ribuan kali ini ya ribuan kali tapi mungkin gak bosan-bosan ke bosan kita ya jadi dengan topik yang berbeda anda bisa lihat setiap rabu nanti ada topik yang akan berganti ya ini kalau ini kan penyintas autoimun kan memang banyak sekali yang bisa kita jadikan ini ya apa topik perbincangan ya baik hari ini kan marah ini sebenarnya kan nanti banyak lagi yang mau lihat kalau tanya terkait masalah marah ya pada audit penyintas autoimun tapi gak apa-apa lah penyintas autoimun ya pokoknya survive tetap semangat ya dan juga nanti gini untuk topik minggu depan jangan lupa ya nanti akan kita beritahu pokoknya sesaat sebelumnya ya jadi biar biar menarik ya kalau jauh-jauh hari kan mungkin gak udah menarik biasanya ya sebelum kita akhiri ya ini karena sudah waktu sudah satu jam kurang beberapa menit lagi mungkin mungkin yang terakhir kali dari Dutup Debri untuk pesan-pesan ke penyintas autoimun masalah ini bagaimana mengendalikan marah ini ataupun tip-tipnya bagaimana harus bagaimana penyintas autoimun dengan marahnya ini silahkan Dutup Debri jadi untuk mengendalikan marah tadi saya katakan ada empat komponen kalau pikiran pikirkan hal-hal yang baik hal-hal yang bisa disyukuri hal-hal yang positif jadi tadi seperti saya kasih contoh ada Ustadz yang bisa mengalihkan nyerinya bisa juga marah kita kita alihkan dengan mensyukuri hal-hal yang positif yang bisa kita syukuri perasaan kalau perasaan kita diisi dengan syukur pasti kita nyaman perasaan khawatir kita ingat kepada yang diatas rasa nyaman juga perilaku jangan wujudkan marah itu dengan perilaku yang malah menimbulkan marah makin hebat jadi misalnya marahmu memang berkaca pinggang dan ekspresimu mencak-mencak tapi marahku adalah senyum celing gitu senyum kemudian yang keempat tadi ketika biologis mulai menunjukkan respon nafas makin cepat detak jantung makin meningkat otot menegang kendalikan yang paling mudah dikendalikan itu adalah nafas jadi 10 detik atur nafasnya tarik pelan-pelan keluarkan pelan-pelan biasanya nanti yang lainnya akan mengikuti menjadi reda itu tips sederhana untuk mengendalikan marah jadi marah itu kalau dia tepat beralasan dan logis tidak apa-apa asal terkendali begitu ya tips-tips cari dokter lebih dan untuk lebih lanjutnya teman-teman penyintas ya di sekitar sini seluruh raya ini bisa datang ke rumah saya dokter wadi ya nanti bisa sharing bisa curcol lah ya kalau baper ya entah lepasan nanti curhat curcol ya bisa nanti bagaimana sih cara tip-tipnya untuk mengatasi mudah marah ini ya pada penyintas autoimun dan mungkin untuk hari ini kita cukup sekian ya ini karena kita kan haus hahaha jadi sekali lagi ini hasil streaming ini bisa dilihat di channel youtubenya ya rumah sakit dokter wadi ya dan di jangan lupa di subscribe di like ya di like di ulang-ulang nanti dilihat ya di follow juga di fb nya muardi di instagram nya muardi di youtubenya rumah sakit dokter muardi dan jangan lupa ini yang di youtube eh di fb dan ig nya instagram nya alergy monokin dan ini solo ya ini semua ya semua bisa dilihat jadi ada 5 channel yang bisa eh teman-teman sekalian nikmati dan bisa nanti kedepannya usul suatu saat marah saya mau mengundang ini para penyintas autoimun datang kesini ya ada yang mau nanti ya mau nanti bisa lah di grup penyintas autoimun ya sharing ya sharing nanti sharing kita ada sharing oh ini ternyata dia apa yang mau masuk sini ya suatu saat nanti mungkin sesudah lebaran ya untuk itu terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih dokter sudah diundang disini terima kasih rekan-rekan semua dan mohon maaf mungkin ada beberapa yang belum kita jawab pertanyaannya karena memang keterbatas waktu dan ya banyak ini kan banyak channel mungkin bisa disampaikan di grup penyintas autoimun itu dan yang kemarin yang sudah ditanyakan di grup penyintas autoimun itu ada beberapa yang sudah kita vlog mungkin belum dinaikkan ya belum dinaikkan ya di vlog-vlog ada sudah dari beberapa pertanyaan itu yang sudah saya vlog itu ada 6 pertanyaan mungkin tinggal ini di edit segala macem yang nanti kita unggah dan kemudian bisa disimpan jadi kan kalau saya cuma cerita gini terus kemudian kita tulis ketik biasanya kan lupa kalau ada wujud wajahnya orang yang ngomong mungkin kan lebih berkesan seperti itu ya mungkin cukup sekian untuk acara di pagi hari ini dalam acara secanggir kopi hangat ya bersama saya Dr. Agus Wawusanto dan kita akan bertemu lagi di hari Rabu depan akur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati